Sop, Aing, kumahainnya Nah, kumahain, weh, Bob Bebas, asing Eyo, what's up, everyone It's MioBoy, BGN here Dan kita sekarang bakal lecture Bopi Dahlan Ihh, weis Jawa Beatbox 3 poin Beatbox Garut Sometimes Bandung Beatbox represent Sop, G Sop, bop Ambil lagi, kumah, G Oke, haat Gini-gini aja lah, Bob Iya, lo, kita Kita lama ya ga jumpa, pahala deket banget Tapi cuma jarang ketemu, ya emang susah, Bob Waktu, waktu susah Waktu Alah, proses pendewasaan, kaya ya Proses pendewasaan Karena kita makin gede, makin gede Makin jarang nongkrong, gitu kan Bingung nongkrong ke parja, kamu ngapain, gitu Gitu Jadi Biasalah kaya petis orang-orang Kaya petis orang-orang selama pandemi Tanya apa sih, selama pandemi sibuk mana? Kemana sibuk kan anak-an cibuk? Hmm Kebetulan masih kerja KG Kerja Selama pandemi sih Mungkin orang dibilang cukup Gak beruntung sih ya Cukup aman lah Aman lah Karena Harusnya kan beberapa sektor dapet Kena imbas si Covid-19 ini kan Cuman kayaknya Di pathway orang tuh Kayaknya masih aman-aman aja sih Jadi kebetulan, pas pandemi kemarin-kemarin Sibuk Sibuk Ngurus beberapa proyek Dan kerjaan aja sih Oh, jadi kerja mah Ada ya, Bob? Ya, lancar Ada, ada Lancar, alhamdulillah Karena kan semua orang meruntung Ada kan yang gara-gara gini di PHK Gajinya dipotong setengah Buset, iya Terus Di kosan orang aja Edan gitu Waktu 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 bulan nata ya Maret kalo gak salah Awalnya Awalnya Maret kan ya Hmm Maret Maret tuh Kosan orang Kosong sekitar 9 kamar Itu pada langsung keluar Pas orang Orang kadinya April Itu kan Orang kadinya April Saya minggu Saya cian ulta Itu gak sepipisan sih ya Exactly 9 kamar itu Tinggal kamar Mane Apir saya Aylan Ya Dan bangunan 2 Cuman beberapa lah Bangunan 2 Mungkin sekitar 2-3 orang mungkin Dari setiap lah Dari setiap lah Bener Tapi maksudnya Maksudnya Mengalami PHKnya yang Ya Berbarengan gitu loh Jadi luarnya juga berbarengan Karena Rata-rata yang urbanisanti gitu Iya bener Bener Emang Kayak ini Apa tuh Kaku gini kayak kutang gitu Emang gitu Bob Emang Emang ya Emang begitu sih Kalo on cam gitu Semuanya jadi aneh Sebenernya kan Kalo bisa buat kamera tersembunyi Pengen aja gitu Kamera tersembunyi dimana gitu Orangnya bari rebahan Ya Bari naut Kayaknya gua kayak gitu ya Iya Masa Misalnya sambil nongkrong gitu Iya Sambil nongkrong Iya Bener Rek diok nakumaha Rek lighting Besok Bebas Kan gana gitu 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 Sambil nongkrong Gitu 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 di tahun berapa ya kayaknya cerita-cerita aja ya dulu tuh sekitar 2009 kan ya orang sekalipun acapella kan aneh iya sekalipun acapella tuh aneh kebetulan 2009 tuh orang denger satu lagu Bondan Proposor judulnya Rock on the Beat, Shot Out, Bondan Proposor sama Tidz, Sita Gomez kayak awal banget karena di Sita Gomez tuh adalah basic snare pertama kali orang mengalami 3 revolusi snare gitu jadi beda-beda gitu tahun 1999 terus anjir, si Ayn juga belum tau itu Beatbox sampe akhirnya dikasih tau kan terus di combine sama bass si Bondan kayak wah kok cool, keren gitu bisnis lain, iya bisnis lain memang hari itu teh internet mungkin tidak secepat sekarang tapi cepet sih cuman, cuman kayak nih terus kayak pas denger anjir itu mp3 nya juga jaman sepokometi PMB itu lalu gitu anjir jaman oke yang flip lah ah hee hee oh anjir ini apa anjir ini yang dipelajari adalah lagu Bondan hari ini sama, exactly nah lu ujungnya ke tutorial atau misalnya ke source-source video-video Beatbox yang lebih luas lah malah jaman dulu tuh tutorial kan cuma Looper Man paling ya Indra Aziz Indra Aziz Indra Aziz Gazelle temeluk-temeluk si Jakarta Beatbox juga harus dimensin karena 2009-10 tuh si mereka tuh udah mendeniver konten atau visualnya enak atau tutorialnya enak sih iya bener di luas sisi drama ya bener kayak kesengenakan aja gitu ya karena kan tutorial kan Looper Man bahasa Inggris tuh ah orangnya 2008-T gue 2009 itu hmm SMP gue eh iya S eh SD gue kelas 6 tuh inget banget gue transisi ga ya transisi mau ke SMP gue denger akuan debit dia HP Nokia 6600 anjing HP Gundam anjing HP alat-alat berubah Gundam gitu gue denger wih anjing dia cek berarti mana kolot kayak kolot kayak eh suka malu kalo ngomong gini suka malu gue sih kadang-kadang yang denger teh anak-anak 2006 yang baru lahir 2006 2004 Aji kita oi karena pasar gue kesitu pasar yang lahir 2000 ke bawah gitu denger kita kayak ini mah kayak umur om gue deh gitu kan kan ga enak gitu sama sih gue juga dulu dari lagu lagu on the beat terus gue gak tau apa namanya sampe gue ke SMP ada temen gue bilang tuh nama beatbox tuh jadi belum langsung gue ke youtube ketik beatbox yang muncul Felixenger lu apa bopo ketika lo ketik beatbox yang muncul apa pertama kebetulan viewsnya banyak Daichi gila sih 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 eh 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 kayak maksudnya kayak kayak eh yang luaran si Daichi itu sekurang pasti 2009 215 muncul ini aduh block beatbox battle kalau gak salah ya si Jeffy ini pas either ah iya Valampung eh eh Palembang Aldi Palembang gitu iya Aldi Palembang bukan salah pas pertama kan si Aldi dulu kan iya cih ini Aldi gimana ini Beatbox Hong ini jep bang jep bang jep pusing sih sedangkan ya beatbox beatbox sekarang hari itu masih kayak bukan kentang ya maksudnya kayak baru itu berarti kan iya 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 kebayang gue bayangin wah biolah banget Bang Jeff dan Bang Aldi iya Javin kebar banyak banget banyak juga ya request ke gue buat ngobrol sama Javin cuma gue belum ada jembatan aja kesana gue subscribe ke Javin tambah subscriber gue masih berapa Bob seribu juga enggak anjing era gitu jembatan ke si Bang Jeff atau jembatan ke Adina nah Adina kan kan biasanya kan merek Adina ngelangkahan Abang Nahela tamatak lanjut Nahela Yesus Javinahela pakai pantau pertamanya Javinahela bener banget banget berarti mana ti daichi kakin langsung ketemu blok box battle di Jakarta kan orang tuh akhirnya mencari yang Indonesia kan bener-bener tapi mana Eta beruntung Bob mana ketik Indonesia udah munculnya si Javin si Aldi orang men ketik Indonesia udah panggilnya si Realizer tanning dulu begernya Imah Chan jadi Imah Chan jadi iya iya tau eh mata Korea tapi jadi males gitu ngikutin pas kalau pas gue liat Javin sama Aldi battle pun wih Indonesia udah yang kayak begini dong kataku udah next level juga nih gitu iya tapi Indo yang di Indonesia sih banyak rata-rata yang ngiliat Indo Beatbox sih tapi mana setelah setelah tahu setelah tahu Indo Beatbox dan daichi kakin gitu mana ada mencoba hubungi mana itu berarti di Garut kan posisinya kan di Garut kan berarti mana di langsung hubungin komunitas dari Facebook buka atau gimana kah gitu di Garut deh kalau bicara-bicara Sina sebenarnya di Garut tuh dulu komunitas cuman per school region gitu loh jadi persekolah gitu Oh udah ada itu persekolah itu udah ada Bob sekolah tapi itu hanya belum kayak ada pandung Beatbox gua katakan ada Depok Beatbox kayak gitu ya 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 berarti misalnya SMP 1 Garut Beatbox SMP 2 Garut Beatbox gitu wih keren juga berarti sekolah di situ ya iya belum ada akses guys sebenarnya ya belum akses terakhirnya karena orang dulu di sekolahan ada sama satu orang satu teman orang Ilham namanya setelah mencari itu nggak ada lagi terus nggak ada ya gimana lah terus tiba-tiba dengan orang bebe bucikak-bucikak nggak jelas hari itu ternyata ternyata menebar poison ternyata menebar racun kepada yang langit jelah ada beberapa temen orang pun yang ikut jadi pisang pas dilihat-lihat pas dilihat-lihat kok mulai banyakan SMP Aing aja lah udah bikin bikin komunitas dulu Aing bikin komunitas jangan ketawa gimana aja namanya Garut Beatbox Clan nggak apa-apa sih masih keren keren dulu tapi dulu keren tuh karena dulu belum-belum kerasi keren tentang kayak Garut Beatbox atau misalnya Garut Beatbox Utuh apalah gitu dulu belum-belum kerasi kayak gitu keren karena karena si parameternya keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren-keren dulu tuh gitu nah setelah setelah panjang sih Gek setelah apa namanya bikin komunitas itu ternyata kecium lah sama yang di luar-luar maksudnya setelah kecium sama SMP ini sama SMA ini pada akhirnya ada ngejapri gitu jaman Facebook yaudah kita ketemuan aja cenayu dari SMP ini tujuh komunitas dek Gek tujuh komunitas bisa tuin disitu? hari tuh belum bisa tuin jadi cuman kayak kongko bareng aja tapi belum tapi tidak tapi apa ya kayak masih melihat background sekolah bukan background komunitas jadi berarti oh itu si BG baru ke SMP2 oh itu si Bobi baru ke SMP2 ngerti 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 kayak gitu kayak gitu panjang-panjang lah berarti dari the basicnya dari mana beatbox-beatbox sendiri lalu beatbox sendiri terus ada orang nih wih anjing ini apa nih dia bikin musik dari mulut nih satu dua orang merambah ke sosok sekolahan kan gak mungkin anak sekolah itu gak bergolah sama sekolah lain bergolah sama sekolah lain ya kan baru dia suko-suko-suko lagi sekolah orang aja dulu Gek pas 3 tahun itu SMP orang-orang dan temen-temen punya sekitar pas orang pas 3 lah ya hitungan enak 25 member ada wow itu 2010 Bob 11 itu sebelas-dubelasan itu orang-orang udah kelas 3 kalau 2010 mungkin baru lima lah 2011 naik tuh dari mulai belasan kayak sebelas gitu iya 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 cukup well progresnya pas orang kelas 3 tuh jadi lebih gampang gitu maksudnya lebih gampang tuh tiba-tiba yang datang masuk siswa baru udah bisa beatbox lah oh iya adik kas urang kayak kas 1, kas 2 itu ada yang mau rekombinasi banyak sekitar 20-25 cm ada ngerti-ngerti emang kalau zaman dulu tanya Bob menurut gua mah kita tuh dulu suka-suka berkomunitas suka berkumpul-kumpul karena kita susah cari orang yang bisa beatbox dan di dekat kita gitu exactly susah cari ruang susah cari ruang jadi kita kayak gak ada tempat buat be myself aja gitu kan bener jadi ketika kita ngumpul seminggu sekali ya itulah saatnya gua menjadi diri gua sendiri itu dia iya karena kan sederhana gini sih sebenernya apa namanya mungkin kalau sekarang bersyukur lah ya ada discord lah aku bisa ngobrol ya dulu juga dulu juga sih ngobrol online atau VN-VNan via BBM kali ya iya sama sama cuman dalam arti kalau sekarang kan discord kayak udah teknologinya udah oke banget iya aplikasinya canggih gitu segalanya iya iya nah dulu tuh kayak mungkin komunitas tuh menjadi ruang yang kita gak punya gitu ya iya selamanya youtube-an itu kan referensi terus pada mati atau hidupnya gitu iya bener jadi emang harus berrevolusi iya sensasinya sensasinya adalah ada yang ditunggu dari seminggu misalnya mana kumpul nih dulu misalnya di Batam kumpul ya bapaknya iya sabtu bukan iya sabtu nah dari hari kamis tuh udah excited iya 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 kayak gitu gitu lah iya 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 dan itu tuh ya ada yang ditunggu ketika tunggu iya iya udah rame aja sih iya iya bener-bener-bener gitu emang emang gua baru ngeh beberapa hari yang lalu ya tapi pas kemarin gua ngobrol-ngobrol sama Anom gua ngeh gitu kenapa kita suka berkomunitas dulu karena jaman dulu tuh kita liat orang nge beatbox itu susah di youtube tuh yang muncul itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi si Anom ini ya? Anom ini Anom ini Anom Beatbox Indonesia oh Anom ini Anom ini Anom ini rival lu Anom nafas Anom nafas rival lu ini nafas badak nafas badak si Anom tuh anjiin kangen anom goblos maka aja kemarin oh ini Anom kok aja ngobrol oke ditambah deh itu banyak ilmu kita dari Bimboknesia nah beatbox sepeda sih ya tanya sepeda ongkoh mobil klasik ongkoh Vespa ongkoh siapa mah transportasi beatbox ya Tanya hee transportasi beatbox jadi dulu Tanya kita emang nunggu-nunggu seminggu sehari misalnya gua hari jumat gua nunggu hari jumat itu karena gua kalo ketik beatbox di youtube yang muncul itu lagi itu lagi terus gua latihan beatbox gua mau show off ke siapa gitu ya ini kapan nih itu yang tadi gua bilang masalah ee kita dulu suka berkomunitas segala macem oh iya iya jadi dulu kan kita kalo misalnya dulu tuh kita gak ada gak ada apa media buat mengekspresikan diri iya karena kalo kita share ke facebook gak semua temen-temen kita tau beatbox gitu kecuali kita datang ke komunitas beatbox kita ke beatbox orang oh anjing keren banget itu gimana jadi orang penunggu kita kita penunggu orang gitu iya 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 dulu mah sih yang urang bahasa sih gini ee ee kalo misalnya mana sekarang nge-upload video beatbox ya katakan lu wang el card terus wang el card terus ya yang orang yang video mana diliat sama orang beatbox juga gitu pun ada sama orang-orang yang non beatbox di sekolah di apa satu satu win atau gimana apalagi perform lah iya justru nge-reach orang-orang yang non beatbox dan mereka tuh excited iya terus karena anak gini lagi aing juga pernah seta sindrom lah iya jadi kayak alhamdulillah hari ini perform lancar di iya acara ini the next the next 2 hari lagi aing perform di iya yang komen tuh bukan anak yang komen tuh bukan anak anak beatbox ya ah iya iya tapi tapi impresinya kena di orang-orang non beatbox wah mantap aku mau nonton iya berarti kan maksudnya secara status hari itu tuh belum belum sebiasa bukan biasa belum aneh banget sih hari itu kalo beatbox ya tau itu beatbox semua orang tau beatbox hari ini bener 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 itu itu bener 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 ada ada kayak ada kayak engagement gitu loh iya iya malah yang maksudernya maksudnya dulu jaman facebook aing suka suka ada sekitar 40 comment atau ada beberapa comment itu terutama tuh bukan orang-orang beatbox bukan iya 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 kenapa orang yang luar beatbox iya bener 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 iya iya bener 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 ini aing agak 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 saksiin dulu sih waktunya wah Bob keren banget tadi performnya nanti yang di acara ini mau lihat lagi ah betul lo kayak wah beatbox seaneh ini yah iya 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 bener 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 jadi Jadi dulu tuh memang kalau ada acara beatbox kan dulu kayak dibatang tuh ada namanya pasar seni gitu Jadi kayak lomba seni gitu lah kan tekan Jadi setiap ada gitu tuh sampai ada kategori beatbox Jadi pas dibikin itu pada bahwa ini dong ini sekolah masing-masing nih umbul-umbul gitu-gitulah Oh iya Jadi sebelum perform itu kayak gue tuh mau manggung Tampal gue tuh cuma lomba gitu Beres lomba-beres lomba itu diajak foto yang ini Apalagi kalau juara udah gue sombong-sombong banget Bob Sombong pelontong-pelontong pisan orang mabung di segitu teh Bortai orang mabung di segitu Maksudnya jangan, ya nothing tulus lah Iya nothing tulus Iya dapet cabai juga kan Iya iya Tapi pernah nggak Bob mana bayangkan Bob? Kalau misalnya Ya kita mater buka aja lah lagi iya Pasti play, pasti playboy he Iya Mungkin ngabung-ngabung Dibetong manes Dibetong manes Judulnya abstrak Gajimu Hehehe Bener Jadi misalnya iya Lamun Arang Misalnya kita ngabung-ngabung Nih lo ngabung-ngabung Oke Eh tau Bobi dalam nggak? Eh tau Bobi nggak? Bobi yang mana? Yang ini, yang sekolah di sini Oh yang playboy itu? Tuh kalau ngabung-ngabung itu Coba ngabung-ngabung itu Coba ngabung-ngabung Coba ngabung-ngabung Eh Bobi yang mana? Itu Bobi bitbox Oh yang ini? Jadi Satu sosial meningkat Kita jadi ada bagusnya Walaupun playboy-playboy juga Tapi bagus sih gitu Secara prestasi naik Iya gitu Prestasi meningkat Makanya aja Tapi pada Maksudnya kayak Dari 2009, 2010 Sampai sekarang tuh Orang pun belum bisa Belum terlepas dari Personal Branding Aing Sebagai bitboxer Maksudnya kan Maksudnya kan Bisa aja hari ini Oh si Bobi Oh ya Videographer walaupun berat aja Videographer Oh si Bobi Oh ya Kayak Lebih kental Bitbox Aing tuh sudah Sudah lama tidak di situ Iya Secara battle ya? Secara battle Secara battle Misalnya kalau Relasi lah Maksudnya orang-orang Mane pun punya teman-teman Relasi kerabat gitu Yang di non-bitbox tuh Mane pasti Orang-orang kemah-mane Kata Oh iya si BG Iya dulu tuh Aing kenalah gara-gara saya Bitbox Jadi si Bitboxer saya tak Gitu kan? Iya bener bener Gitu Gitu Jadi Emang tanpa bitbox pun Kita bukan apa-apa Kita Malah kita mungkin tidak berakhir Seperti ini Kita nggak saling kenal segala macem Gitu kan Mungkin kita berakhir jadi karyawan Lu jadi pengacara Mungkin kan Tidak jadi Tidak jadi Apa Tidak jadi Seniman Lu tuh Lu bakal jadi Ya mungkin seperti yang kita tahu lah Lu jadi aparat Gitu Jadi Conventional things Iya Conventional things Gitu kan Makanya Tanpa bitbox ya Kita bukan apa-apa aja gitu Wah Bitbox sih Menaing masih arti Cerobisan Gitu Salah Wah Wah Kayaknya Bitbox sih memang selamanya akan menjadi peraduan Gitu Ya selamanya Ketika misalnya orang sudah tidak battle Orang sudah tidak ada Jaran di panggung pun Selamanya akan tetap menjadi rumah Iya bener Gitu Sesedaran mungkin kita udah Gitu Kita tuh udah nggak ada di line up battle 16 besar Gitu Iya Tapi jangan Tapi Tapi Maksudnya jangan berpersangkaian Tidak bahwa Kalau setiap itu Kita tidak akan ada di situ Iya bener Jadi bukan berarti Kita nggak jadi Kita udah nggak aktif di Ranah Pertarungan kita Udah nggak di situ lagi Gitu Karena Mau nggak maupun Sempat nggak sempat pun Kita bakal datang aja Ke situ lagi Gitu Ya mungkin Off the record kita Iya 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 bener-bener Sesederhana Sesederhana Eh Bahwa kayaknya gue Big di battle Kayaknya gue juga Big di battle game Iya Tapi orang tuh Memilih jalur MC Iya Agar orang Tidak melepas nanti gini Iya lah Remind Remind Lalu 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 Sebenernya orang Sebenernya orang pun kayak gini Yah Kalau sekadar menikmati Gitu Itu mempaktir lah ya Iya Ketika kemarin MC Apa ya orang Ibaratnya kemarin kayak Kayak video Si Banu Bitbos Kayak Agis lah Kayaknya orang Oke Orang bantu sebangsi Orang bantu urus Di sisi visualnya Iya Orang Oh yaudah Kebetulan si TRD gue mempercayakan Gue bikin Gue mana jadi Content Director si Buat si Banu Bitbos campaign Oke Kayak Poinnya sih adalah Dapet trust itu teh Wah Orang masih ada di Masih ada di Sini gitu Iya Kalau kurang sudah 3 BTK Iya Bener Exactly Gitu sih Dan banyak ya Dan banyak ya Dandi misalnya Kayak itulah Banyak lah Bener banyak yang Yang gak keliatan di layar pun Banyak gitu Kayak dia Dia secinta ini sama Tidak Bahkan Bahkan Bob Gue baru nemu ya Belakangan ini Temen baru gue Anak Bitbos Malang Anak Bitbos Malang Si Wah ada kartu Eh Malang Surabaya Si Galang Surabaya Galang Tapi gue sadar gue gak bisa Dari secara skill Oke Tapi lu bisa Bob Gue bayarin lu Gue bayarin lu Gue bayarin lu buat berangkat Gue puas Oke Ada yang kayak gitu Oh iya Gila Tapi anak Bitbos? Anak Bitbos dia Bob Wah Dia sampai bikin Dia Gue gak sesuai sebut brand acara ya Dia jadi ada satu acara Pernah bikin giveaway Dua tiket Dua tiket buat datang ke acara Battle dan nginep Oke Dia bikin giveaway dua tiket Tapi dia gak mau namanya disebut Jadi seolah-olah sih Jadi seolah-olah yang punya acara Jadi seolah-olah yang punya acara yang kasih giveaway Pahal itu dia Dia pribadi Ada Orang kayak gitu Dan Dan Dia gak kayak Dermawan Maksudnya Kalau gue ketemu langsung Ngobrol Ya kayak Kita ngobrol sama Baruda Kayak kita ngobrol ke Yazid Ngobrol ke Vito Atau gak siapa ya Orang yang gak aktif Kayak si Aga Udud Nah Jalan masih gak si Aga Udud Tapi Diam-diam tadi dia Di belakang ini kayak Bang gue mau giveaway dua tiket nih Di acara lo Lo Tapi jangan memberi gue Berarti saya beli tiket Maksudnya dia Mengasih tiket Yang dia beli Iya Secara beli sendiri Iya Buat orang lain Respek Respek Gue gak ngerti ya Ada Gue gak Gak pernah terlintas Di kepala gue Bahwa Bakal ada orang Kayak gitu Dan dia biasanya gak Gak orang kaya banget Bob Gak jalan abang harga but Bukan orang kaya gabut Oke Oke Ya kayak Ya kayak kita-kita gini gitu loh Ya nongkrong masih yang Kopi-kopi 20 ribuan Kopi-kopi 30 ribuan Tapi Belum minum wine lah Belum minum wine Belum minum wine Nongkrong-nongkrong cakep minumin Belum Tapi udah Udah sebesar itu Malah kalo kata gue Kontribusinya udah Udah melebihi gue Malah Wah Ada orang begitu Gue baru tau Tapi Kemarin-kemarin Jadi ketrigger gitu loh Gek Sama Bob Selama ini Selama ini kita kan Kayak kemarin Let's say Ego mau ke Ego mau ke Ego mau kasih Kita bikin donasi Satu komunitas Ya ngamain lain-lain Dia pernah Dia pernah Ngebiayain satu orang Galang tuh Si Galang itu Si Galang namanya Galang itu ngebiayain satu orang Gue teri kasih Jadi dia bilang Ehm Adalah Adalah Cbitboxer ini Mau pergi ke luar negeri Oke Kan Jabortabek pokoknya Oke Oke Lu jangan Lu Apa aja yang udah lu siapin buat Cbitbox Ehm Udah bang Tinggal dana Dikit lagi Katanya Ini masih nyari Kurang berapa lagi Segini bang Minta nomor rekening Dia kirim Bob Pergi orangnya Kasih Bitbox Dia mah Dia mah di Surabaya kerja di Telkom Dan dia streaming aja Dan dia streaming aja nonton Keren Gila gak Keren dan gila sih kalo Ini Asia Bitbox semaren Asia Bitbox yang Angkatan Yang ada si Ma'il Ada si Ma'il Yang terakhir kayaknya Yang terakhir Yang terakhir Yang ada si Ma'ilnya Gila Gak ngerti gua Maksudnya Maksudnya kan Gua high Speak lah sih gua Speak lah sih Sama Bob Jadi gua tuh waktu itu ngobrol Respect galang Respect Subuh-subuh gua ya Gua jam 4 subuh nih gua nugas Dia nemen gua nugas Dia nemen gua nugas di discord kan Dia ambil men Valorant Ngobrol-ngobrol sama gue Udah jam 6 pagi Gua minta tolong dia Kayak ini setup Gua mau bikin setup ini nih Buat lecture gua nih Ini kayak gimana nih Ilang gini gini bang Gini 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 Ilang jadi lecture gua tuh mau gini 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 Ini sampe lah ke titik dia gak bahas Dimana dia Dia suka bikin Jadi di kepala gua Giveaway itu adalah Untuk meningkatkan Satu-satu sosial Kan dia Oh iya Iya kan Startupnya gitu lah Iya startupnya gitu lah Startup sosial naik Ya lu harusin giveaway Jadi dia Gua inget itu acara Pernah ada Giveaway Gua kira itu Dan kerendahan hati si penyelenggara Ternyata Ternyata Dia cerita Enggak bang Itu mah dari gua Cuma gua emang bilang Ke penyelenggara jangan sebut nama gue Dan jangan bilang Eh gak tau sih Pokoknya Intinya mah kayaknya Yang dikasih tiket Yang dapet tiket Gua gak tau kalo itu tuh Dari Cigalang itu Iya Backdoor aja Iya Bener-bener di belakang layar Udah itu Itu bukan di belakang layar Itu mah dia gak ada di layar ya Bukan di belakang layar lagi dia Iya 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 Gokil Gua gak pernah ketemu orang Wah gokil sih Gokil dan goblok gini Gokil dan goblok Gokil 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 dan goblok gini Iya bang katanya Dan dia emang orangnya bukan Sok ngawaduk wah Ngomong tinggi Emang kita jalan-mana kita Mengalir di luar Lain lu agul Yang tipikal lu nge-ghosting Lain Lain set apa Set Ciman lurus Lurus Wah Tapi Akhirnya setelah mendengar cerita ini Wah Wah Banyak Banyak Taksir banyak Yang memaknai Bipuk di dalam Hasil ibo Ternyata Aging Yang aging Yang aging pikir itu Kayak maksudnya Gokil Btk sama kayak 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 Udah lah mungkin piki gitu kayak apa yang gue bisa bantu ya, apa gitu iya iya trigger, terus kayak lebih membuka perspektif baru gitu iya, makanya itu ada orang begini dan dan gue kira kayak misalnya dia aktif, dia sering battle jadi dia merasa, dia pengen dia pengen juara, dia pengen bawa bendera kita ke sana tapi dia gak bisa, karena dia halang apa, dia suruh orang, tapi emang dia mah basically bukan, bukan kompetitor Bob the real penikmat, the real penikmat dan komunitas Surabituk Surabaya Beatbox, iya jadi dia tuh dari dari kota mana ya, gue lupa pokoknya bukan dari Surabaya, cuma dia raise up di Surabaya oke gitu-gitu, pokoknya jadilah dia tertarik banget sama skena ini dia jadi penikmat keras, jadi kayak Siniker Head, apa sih, Beatbox Head gitu namanya kalau gitu itu Beatbox Head iya, yes Beatbox Enthusiast Beatbox, ya iya more than a fanboy sih ini, ini more than a fanboy karena dulu tuh, orang selalu selalu berpikiran tentang selalu berpikiran tentang apa ya sebenarnya ini obrolan sama anak-anak A berpikiran tentang ah, iya iya sesadar lah, sesadar lah, sesadar lah gini abo, notice ga sih sebenernya kalau Beatbox Head sebenernya terbagi dua kok terbagi dua, jadi kok dibagi-bagi iya istilahnya apa, istilahnya apa yang, 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 yang gak gladiator lah oke, cahaya terus, maksud, maksud, kedua itu bedanya apa ya, gladiator tuh kayak lu lah iya jadi, jadi petarung lah atau apa terus, terus itu, ya kayak gue aja Bob kayak gue, ngapain coba gue harus berangkat dari Jakarta ke Bandung yang tau itu spend money, spend waktu, kayaknya terus, eem, ya hanya sekedar datang terus dari tadi nonton gitu balik kayak gak betel, gak apa tapi buatnya dia merah aja abis itu dia langsung mikir kan, Gek iya disitu kan Aing langsung mikir kayak, sih Aing, kurang-kurang memosisikan diri sebagai orang gitu Aing malu sebagai orang yang yang gak gitu, Gening, Gek sama, Bob, bener dia tuh, dia, ayo, survive, jadi malu kayak kalau si Estieta gitu, yang si non-gladiator ini dia tuh kayak, oh berarti manter manter baru dakman, udah barep lah manter anak-anaknya yang mau pada battle terus kayak, supportin anak-anaknya yang mau yang udah dipanggung lagi battle terus kayak balik udah gitu kalau dibilang kalau dibilang lagi ini, berarti kan kalau sekarang lo betul buat apa ya ya, 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 fame misalnya atau sebuah piala atau misalnya, juara atau apa kan kalau dia apa dari arti entusiasti kadang kita bingung untuk mengartikan dia dapat apa dan dia menikmati apa iya, Bob, itu gitu akhirnya dirinya wah, Aing, kok jadi malu sendiri ya karena, ya gitu, Aing, Aing dia tidak tidak seperti itu ya mungkin sekarang seperti dia merasakan itu iya, iya, bener kalau dulu deh ya, ya battle dan gua bersosialisasi dan banyak hal gitu dan gua dapat teman-teman baru lah iya ya, kalau datang ke battle kayaknya gua udah bukan menyebut itu teman tapi itu menyebut mereka keluarga lah ya iya ke sekarang kita bener kayak gitu dan wah, gila sih orang-orang, teh sepion ini gitu mendalaminya gitu iya, Bob, bener kadang-kadang gua juga suka mikir ya kalau ketemu kayak beatbox entusiast let's say let's say Avirisa lah oke iya kan dia, kalau di mata gua sih beatbox entusiast gua mikir ya iya, iya jago enggak iya tapi kalau gak karena dia yang jago-jago ini gak lahir, Bob iya kan iya gak terbentuk gitu gak terbentuk sama dia gitu iya nah, jadi gua gua dulu mikir ya waktu jaman-jaman gua masih panas-panas battle masih ini itu iya gua liat gua liat founder-founder gua tuh udah malas udah jarang kekumpulan udah jarang ke event tapi mereka masih nge-branding diri mereka sebagai beatboxer gitu iya terus gua bilang lu kenapa kayak gini gua bilang nanti, baru dijawab nanti lu tau jawabannya setelah lu udah dulu sekolah lu udah gak ada kesibukan apa-apa dan lu udah di titik lu bosan menang atau lu bosan battle nah lu nanti ngerti itu jadi gua gak perlu dijawab sih karena lu gak bakal lu gak bakal ngerti karena lu belum merasain gitu sampe lah di titik gua dan kalau pun dijawab nanti dia anjing sombong bisa mana nah itu gitu kan itu yang udah jaga itu yang udah jaga iya makanya aja pas gua sampe di titik dimana gua udah tidak berhasrat untuk menang untuk jangan kan sekedar menang sih untuk regis battle pun kayak liat flyer battle tuh udah gak panas gitu dulu kita liat flyer kayak uh anjing ini cirebon nih berangkat gua oh ini tangerang nih pergi nih sekarang oh cirebon udah gitu sebatas gitu doang gitu kan cuma kita tetep tetep sekelibat lewat cacari info ini yang juara siapa sih ini apa sih gitu kan jadi jadi gua sekarang ngerti oh ini tuh begini rasanya begini begini dan gua liat gua sempet jadi gua sempet hilang kehilangan ceti diri sebagai beatboxer sama uh gua harus ngapain ya gua mau ngapain mau gua kalau battle apa lagi ya masa tunggu battle gitu terus battle aja kehidupan ini iya pernah gua pernah waktu gua lagi me time jadi gua me time gua kan bebersih sama kayak anom gua me time gua tuh bebersih barang-barang piala-piala waktu gua balik ke batam kan piala-piala gua inget-inget oh dulu gua juara ini disini oh dulu gua juara ini disini udah bersih gua abis flashback gua taruh gua jadi bangganya biasa aja oh ini piala gua udah gitu enggak kayak yaudah anjing piala ini dulu gua bla-bla enggak gitu ini bingung gua waktu bergeser nah iya waktu bergeser iya satu sisi gua juga pengen nulis di bio gua 50 kali di box jengin tapi maksudnya ya kayak gimana gitu kan buat apa sebenernya udah lah kalau orangnya kalau dari orangnya sih lebih ke berat aja untuk mempertanggung jawabkan terus kalau misalnya udah kayak begitu lu mau kayak gimana saya misalnya gua juga sih piala-piala tidak dipajang bagaimana lagi karena kayak yak ketika lu udah asih asih gitu ya misalnya dapet dapet testasi mau gimanain dalam arti tementernya mau kayak apa iya bener mau kayak gimana bener kebadanan oh pada akhirnya oh ini mah gak apa-apa akan gua simpan sebagai story my story journey aja gitu iya bener jatuhnya begitu karena karena gua juga dari dulu gua anti sama yang namanya dikasih title karena gua misalnya gini kayak prinsip gua waktu dari sekolah ya gua tuh gak mau ranking satu gua gak mau gua maunya gua dari misalnya ranking terakhir naik-naik naik-naik sampai lah gua di satu jadi gua jadi gua gak mau kayak satu terus pressure-nya itu berat gitu titelnya itu berat buat dijaga jadi wala gak tau ya mungkin gak tau karena basicnya gua lowkey atau basicnya gua apa cuma emang tapi gak semua orang yang punya titel itu gak lowkey gak semua menurut gua itu tuh harus memaintain ego wow iya memaintain ego bener kita harus memaintain ego kita soul susah soul susah emang jadi gua udah kayaknya gua udah mendevelop diri gua untuk tidak untuk menjadi lowkey jadi dengan tempat titel tapi terserah orang mau ngasih ke gua atau enggak kalau sekarang orang kalau kasih gua titel nih kayak misalnya gua sekarang MC apa-apa yaudah cuma gua tetep ya gua mah BG ya BG oke jadi tadi kita karena sebenarnya yang itu kayak yang manis lain rata-rata tuh sebenarnya tipis sih sebenarnya jadi tipisnya antara lu bisa kebakar sama sinar ambisi lu sendiri kalau memang niatan awalnya teh di bukan si nomor itu nomor satu tadi karena ya let's say aja sih orang bakal ngomongin terlita semacam orang aja deh sama mani lah orang aja sama mani orang paling nomor satu deh G misalnya Ayo juara 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 mani mah mani mah katakanlah newcomer katakanlah newcomer katakanlah newcomer karena Ayo karena Ayo dan karena saya keringat orang muda kayak begitu ketika nanti Ayo betul sama mani dan Ayo kalah down pisan down pisan wah wah terus panggung depannya kan publik ya dibukti-bukti wah si bobi kalah jadi anjing kok Ayo saya mikirnya kok ini udah kayak susuran gitu ya iya jadi kalau mau lu mau nomor utama harus kalahin dulu seri jawa kalau harus kalahin dulu gengi gitu berlain trindamen kayak gitu kan bener-bener orang pernah memposisikan itu kayak ketika gue betul lagi wah gue kalau kalah nih masih turun serata nih iya bener gue gue turun serata gini kalau misalnya tiba-tiba jadi runner up tiba-tiba jadi third place gitu tapi kalau sesuatu lagi oke gue masih bisa sustain dengan dengan achievement yang gue dapet tapi maksudnya nah gue pernah memposisikan diri kayak ah bodoh aman ah betul aja gue banyak pengen ketemu temen-temen nothing tulus lah ya nothing tulus lah ya ini mungkin ini mungkin Aeng bakal disebut munafik iya Aeng ngomong kayak gitu tapi ya lo gak usah berasum sih yang tau diri gue adalah gue dalam arti ya Aeng betul kayak gak bawa ambisi apa-apa gak bawa gak bawa harapan apa-apa ya kalau juara dan ternyata itu juara yaudah gitu terus pernah di juara dua yaudah juga gitu iya bener ternyata oh alah kok enak oh ini main share kata ini bener oh ini main share oh ini ini kayak ah gue memposisikan lagi nih ya kayak ini gak tau juara gak bawa pialanya simpen di hotel oh yang ketinggalan itu kan lebih tepatnya ditinggalin oh iya 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 beter-beter gede gede itu saya ya Allah pulangnya gimana ya ini menaik kereta kata itu saya rancor blablabla kayak rindu gede banyak ini bareng ya yang penting nyatan gue makasih ini adalah ini ini udah willingnya kuat karena ini sekadar cintra mata iya kalau histori memang tetap ditulis iya ya usahlah cintra mata ini mah adalah bentuk terima kasih buat gue aja sebenarnya benar 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 gitu jadi yaudah cabut aja enak banget ya rasanya iya bener 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 karena emang emang kalau gue dari dulu gue udah menanamkan diri gue gue datang ke battle itu buat ketemu keluarga gue ya kan anak-anak itu keluarga kita menang itu menang itu bonus gak menang ya emang 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 gue ngancer menang jadi gue main terus aja gue gak banyak pressure iya ngeling gak banyak pressure iya bener kenapa gue ngomong kayak begitu karena banyak yang turun dari panggung kalah jadi nguleng kayak jadi bengong jadi apa tau kekalahan selalu diterima iya aduh ini aku udah mulai agak aku udah mulai agak strik kekalahan emang harus diterima cuman kan kita juga tau maksimum respect dan sportifitas karena si kunjungnya terus sok ya lihat kenyataan bangun bangun hei bangun hei bangun berarti iya te apa nih kenapa lo bengong atau apa katakanlah mungkin bukan yang hadiahnya 15 juta kayak kemarin yang hadiahnya sejuta sejuta lah ibarat tapi orang juga tidak bisa mendistrak itu mungkin ini pengen pembuktian bahwa adirinya pengen membuktikan diri air pantas bisa gak ya winner oh dia putus karena ekspertasi dia kayak gitu gitu lah bener 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 betul kata-kata aja jadi by the way detik sebelumnya yang tadi yang ayah ngomong itu sensor aja oh siap abad abad abad